Welcome back guys di channel Just Like Man Dan ini adalah Rexus RK2 Wireless Gaming Mouse Special thanks to baga serkan kita Karena bersedia meminjamkan mouse gamingnya Untuk kita review di video kali ini Apa saja yang ada di dalam video kita nanti Yaitu ada selu-belu pembahasan Tentang spesifikasi, desain, dan juga Pengalaman penggunaan mouse gaming wireless ini Dan juga Sebelum video ini dimulai, jangan lupa kalian Tekan tombol like, share ke teman-teman kalian Komentar di kolom komentar Dan juga subscribe channel youtube Just Like Man Dan follow akun tiktok Dan juga instagram Just Like Man Tanpa apanya lebar lagi, langsung kita Mulai videonya, sama seperti versi Sebelumnya, Rexus RK ini Datang dengan sebuah Box plastik saat kalian membeli Mouse nya, dan di dalam box Plastik ini, terdapat Satu unit Mouse yang kalian beli, kabel mouse nya sendiri, buku manual, dan Juga kartu garansi Dari segi desain Rexus RK2 ini Memiliki desain yang sangat gaming sekali Lalu desainnya juga ergonomis Memiliki ukuran medium yang sangat cocok Di telapak tangan saya Materialnya sangat bagus sekali Cuma meninggalkan Sidik jari Di Mouse nya ini Dan juga sangat tidak Nyaman jika kalian memiliki tangan yang Sering berkeringat Namun Memiliki Karet di bagian kanan dan kiri Sehingga kalian tidak akan slip Atau grip kalian tidak akan slip saat menggunakan Mouse ini Sayang sekali Tidak memiliki Thumbrest jika Kalian menggunakan ini Maka Jempol kalian akan Menggesek di Mousepad Lalu Terdapat beberapa tombol Terdapatnya 8 tombol Di Mouse Gaming ini Yang pertama ada 2 tombol fungsi Kanan dan kiri 2 tombol fungsi 2 tombol Forward backward Di bagian kiri Tombol forward backward Di bagian kanan Tombol DPR Serta tombol on off Yang merangkap jadi Tombol RGB juga Terdapat 1 port USB type C Dimana ini bisa disambungkan Dengan Komputer kalian Atau hanya Menggunakan untuk charging Indikator charging Mouse ini Yang akan berubah warna Sesuai dengan presentase yang Berada di Daya di dalam Baterai tersebut Tombol scroll Yang memiliki Fit Motif yang cukup Unik Dengan lapisan karet Sehingga Tidak mudah grip Dan juga Halus sekali Tombol yang cukup Berat menurut saya Untuk ditekan Jadi kalian harus Menyesuaikan sedikit Jika kalian menggunakan Mouse ini Lalu Di dalam kompartemen ini Terdapat 1 Donggel Mouse Jadi kalian bisa Menyambungkan ini Ke komputer atau laptop kalian Maka mouse kalian Jadi wireless Seperti itu Kita akan Masuk ke bagian Spesifikasi Dan kita bahas Lebih lanjut Celuk-peluk Tentang Apa yang dimiliki Oleh Mouse Gaming RK2 ini Baiklah untuk Spesifikasi dari Rexus RK2 Gaming Wireless Mouse ini Yang pertama Dimensi dari Mouse ini Memiliki panjang Sekitar 127mm Atau 12,7mm Dari depan Ke belakang Dengan lebarnya Yaitu 6,7mm Atau 67mm Dan ketebalannya Hanya 39mm Atau 3,9cm Lalu Dari Sensornya Memiliki IC sensor 3325 Yang mana Berarti Merupakan sensor Yang sudah cukup Baik Dan lebih Dari cukup Jika Kalian menggunakan Mouse ini Sebagai harian Ataupun Gaming yang Kelas Menengah Ke bawah Itu Sudah Lebih dari cukup Namun Jika kalian menggunakan Mouse ini Untuk Gaming kelas Berat Dan juga Kompetitif Dimana Setiap Detik Sangat Berharga Maka Mouse ini Bukan Menjadi Pilihan Terbaik Bagi Kalian Lalu Untuk DPA Sendiri Atau Sensitivitas Kursor Memiliki Rentang 800-10.000 DPA Sesuai Dengan Keinginan Kalian Atau Selera Kalian Sendiri Lalu Memiliki Polling Rate Sebesar 10.000 Hertz Dimana Delainya Sudah Sangat Minim Sekali Untuk Sebuah Mouse Wireless Ini Sudah Sangat Bagus Sekali Untuk Polling Rate Lalu Memiliki Berat Kurang Lebih 87 Gram Cukup Ringan Dan Jika Sudah Boil In Baterai Jadi Baterainya Sudah Berada Di Dalam Mouse Ini Kalian Tidak Perlu Membelinya Lagi Yang Dimana Baterai Memiliki Kapasitas Sebesar 650 mAh Ditransaksikan Jika Dalam Penggunaan Normal Bukan Penggunaan 24 Jam Bisa Bertahan Hingga 9 Sampai 11 Hari Lalu Karena Merupakan Mouse Gaming Wireless Yang Sudah Baterai Kalian Mendapatkan Satu Kabel Yang Dimana Kabel Tersebut Tidak Hanya Untuk Menge-charge Baterai Atau Charging Baterai Ini Saja Kabel Itu Merupakan Salah Satu Metode Yang Kalian Bisa Menghubung Mouse Ini Dengan Perangkat Kalian Atau Hardware Karyan Jadi Kalian Bisa Menggunakan Mouse Ini Sebagai Wireless Dan Menggunakan Mouse Ini Sebagai Mouse Berkabel Biasa Seperti Itu Lalu Kita Akan Tes Performa Bagaimana Mouse Ini Melaju Di Kegiatan Hari Dan Juga Gaming Oke Next Merupakan Tes Performa Dari Rekzus Arkatu Dalam Fase Tes Performa Rekzus Arkatu Ini Saya Menemukan Beberapa Hal Yang Membuat Yang Pertama Adalah Bobot Mouse Ini Sangat Ringan Sekali Seperti Mouse Seharga Di Atas 500 Rupiah Sehingga Saat Digunakan Seperti Meluncur Dengan Bebas Tanpa Hambatan Di Atas Mouse Pair Yang Kedua Sensitivitas Dari Sensor Dengan Polling Rate 10.000 Hertz Tidak Main Main Seperti Yang Terlihat Dalam Video Ini Saya Melayu Contest Dengan Memainkan Game Borderline Pre-SQL Pergerakan Mouse Dan Output Layar Yang Sama Persis Layaknya Tidak Ada Input Lag Hal Ini Tentu Cukup Mengejutkan Dimana Mouse Yang Saya Gunakan Adalah Mouse Wireless Yang Ketiga Adalah Feel Dari Mengenggam RK2 Ini Meskipun Tidak Memiliki Thumbrest Yang Mana Hal Ini Cukup Berpengaruh Untuk Sebuah Mouse Gaming Agar Tidak Menghambat Mobility Pergerakan Dari Mouse Namun Pantalan Karet Di Sisi Bagian Kanan Dan Kiri Menjaga Agar Jari Saya Tidak Sampai Menyentuh Mouse Pad Sehingga Tetap Terasa Nyaman Sekali Yang Terakhir Adalah Dari Lampu RGB Saya Sendiri Memiliki Suka Dan Tidak Suka Dengan Kustomisasi Dari Lampu RGB Mouse Yang Pertama Yang Tidak Suka Yaitu Pemenempatan Panel RGB Hanya Berada Di Bagian Logo Dan Bagian Belakang Dari Mouse Ini Sedangkan Yang Saya Suka Dari RGB Mouse Ini Adalah Pilihan Warna Serta Pola Warna Yang Bisa Kalian Custom Di Software Bawaan Dari Rexus Itu Bisa Kalian Download Di Website Resmi Dari Rexus Mungkin Sekian Itu User Experience Atau Pengalaman Menggunakan Mouse Ini Saya Gunakan Untuk Gaming Dan Keseharian Baiklah Dari JustLuckman Bila Ada Salah Kata Mohon Maaf Jangan Lupa Kalian Tekal Tombola Like Share Keteman Kalian Komen Di Kolom Komentar Subscribe Channel JustLuckman Follow Juga Akun Instagram Dan TikTok JustLuckman Agar Tidak Ketinggalan Video Review Dan Teknologi Lainnya Sampai Jumpa Di Video Selan Bye Bye